Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita panjatkan puji syukur Kajirat Allah SWT Kita bisa berkumpul disini Dalam keadaan suasana yang cerah Saya dengar kemarin katanya hujan lebat Sekarang ternyata sangat cerah, terang Artinya salawatan pada malam ini diridoi oleh Allah yang mempuasa Saya ingin menyambut yang terhormat Bapak Mahfud MD Selaku mengepolukan dan calon presiden Republik Indonesia Yang kita banggakan, kita berikan tepuk tangan semuanya Yang tidak asing lagi tokobangsa Mantan ketua umum PBNU 2 periode Bapak Kiai Haji Syaitagel Sirot Luar biasa bisa hadir bersama kita disini Juga Bapak Kiai Haji Mujamil Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadim Juga yang terhormat Bapak Kiai Haji Mahfud Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ifadoh Bapak Kiai Haji Abdul Haris Pengasuh Pondok Pesantren Bodri Tujja Bapak Kiai Haji Muslikin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukaromah Demak Dan ketua Partai Perlindung Jawa Tengah Bapak Mayor Jendral TNI Punah Wirawan Wuryanto Ada juga saya bawa kawan saya Habib Kribo Ya Bapak Sena Sekaf Dan Bu Faida Yang ada di belakang Ketua Partai Perlindung Jawa Timur Juga hadir disini Apa kabar Demak semuanya? Baik ya dan tentunya Para anggota Banser Saya lihat banyak sekali disini Luar biasa Pada malam hari ini baru pertama kalinya Kami Partai Perlindung menyelenggarakan Solawatan disini Nanti Boleh yang kedua kali apa tidak? Boleh ya? Ya jadi kalau ada yang pertama Nah ada yang kedua kalinya Ya solawatan disebut Solawatan Persatuan Indonesia Karena melalui solawatan Kita disatukan Kita dihibur Kita disatukan Mungkin punya beda pandangan Tapi dengan solawatan bersama Semua jadi satu tenang dan tertib disini Apalagi nanti yang membawa tausiah adalah Tokoh guru bangsa kita Kehaji Syed Agil Sirot Kita berikan tempat tangan Saya Cuma titip Karena yang penting adalah beliau-beliau Saya cuma titip Supaya Kita bisa mendukung Pak Mahfud Intinya begini Kita ingin Indonesia maju atau tidak? Indonesia jadi negara besar atau tidak? Salah satu yang harus di Berantas apa? Korup? Korupsi Kalau Pak Mahfud Tokoh atau tidak? Anti korupsi? Tokoh anti korupsi Saya cuma titip Kalau Indonesia mau maju Korupsi harus diberantas Dan Pak Mahfud adalah orang yang paling tepat Untuk pemberantasan korupsi Kita berikan tempat tangan Saya tidak panjang lebar Saya akhiri disini Karena masih banyak Nanti yang bicara Ya Prof Mahfud Nanti Pekai Syed Agil Jadi sekian Mudah-mudahan kita ketemu lagi Di lain kesempatan Untuk salawatan yang berikutnya Ya selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas sambutan yang diberikan Bapak Hari Berikutnya Kami persilahkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Dan juga sekaligus calon Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024 Bapak Profesor Dr. HM Mahfud MD Untuk menyampaikan sambutan Kepada Bapak kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Robbishrohli sodri Wa yassirli amri Wahlul okdatam milisani Yafkahu pauli Amma ba'du Yang terhormat Bapak Haritano Sudibyo Ketua Umum Partai Perindu Yang terhormat Bapak Kayi Haji Said Akil Sirot Tokoh bangsa Ketua PBNU Dua periode Kemudian Ada Bapak Wuryanto Ketua DPW Perindu Jawa Tengah Disana ada Ibu Faida Ketua DPW Perindu Jawa Timur Para kiai sepuh Dan ulama Sedemak Dan sekitarnya Yang telah hadir Disini Masyarakat Yang hadir Untuk sulawatan Yang diselenggarakan Malam ini Pertama Saya Pertama Pertama Saya mengajak kita semua Mari Jadikan forum Solawat Solawat Persatuan Indonesia ini Untuk betul-betul Menyatukan Hati kita Dengan penuh Kedamaian Menyongsong Pemilihan umum Baik Pemilihan umum Legislatif Maupun Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Maupun Pemilihan Kepala Daerah Yang akan berlangsung Pada tahun 2024 ini Pilpres dan Pilek Akan berlangsung 14 Februari Secara sekalian Pemilu Itu diadakan Untuk memilih Pemimpin Jangan Dispekulasikan Memilih Pemimpin Dengan harga Murah Walatastarubi Ayatillahi Samanang Kolila Jangan Engkau Jual Dan Jangan Engkau Beli Ayat-ayat Allah itu Kebenaran Dan amanah Yang disampaikan Oleh Allah Kepada Manusia itu Dengan harga Yang murah Atau Murahan Pemilu Adalah Saat Menentukan Memilih Pemimpin Yang Benar Memilih Pemimpin Yang Tidak Menspekulasikan Nasib Kita Sebagai Bangsa Dan Negara Yang Sudah Berdaulat Sudah Kita Rawat Selama 78 Tahun Negara Ini Dengan Baik Jangan Sampai Kekonyolan Kita Menyebabkan Negara Kita Menjadi Mundur Dalam Perjalanannya Kedepan Itu Adalah Tanggung Jawab Dan Amanah Kita Karena Indonesia Ini Merdeka Atas Berkat Rahmat Allah Berkat Rahmat Allah Ini Harus Dijaga Dan Dipelihara Dengan Penuh Tanggung Jawab Sudara Dimenta Oleh Agama Kita Untuk Bertindak Sesuai Dengan Bisikan Nurani Tentang Kebenaran Karena Kalau Orang Berbuat Tidak Benar Tapi Kita Pura Tidak Tahu Karena Dirayu Karena Ditekan Karena Diteror Dan Sebagainya Maka Sebenarnya Nilai Kemanusiaan Kita Itu Turun Menjadi Seperti Benantang Ternak Di Dalam Al-Quran Allah Berfirman Sudara Menurut Ayat Al-Quran Sebut Manusia Itu Kita Semua Ini Akan Dicampakkan Keneraka Jahannam Seperti Halnya Jin Dan Manusia Yang Lain Kita Ini Dicampakkan Keneraka Jahannam Kalau Kita Ini Punya Hati Punya Hati Tetapi Tidak Mau Memahami Kebenaran Dengan Hatinya Itu Membutakan Hati Hanya Karena Urusan Urusan Yang Sifatnya Duniawi Urusan Sepele Urusan Sembako Lalu Kita Menggadaikan Hati Kita Terhadap Kebenaran Atau Kita Kata Allah Punya Mata Tetapi Tidak Mau Menggunakan Mata Itu Untuk Melihat Yang Benar Pura 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 Buta Bahwa Ada Sesu Tau Yang Salah Di Depan Kita Lalu Kita Pura Pura Tidak Lihat Dan Pura Pura Diam Atau Menyungsong Pemilu Tahun 2024 Sudara Di Depan Meja Sudara Di Rumah Sudara Sudah Tersedia Calon Calon Yang akan Sudara Pilih Sudara Pilih Siapa Saja Sesuai Dengan Bisikan Hati Nurani Tentang Siapa Yang Patut Diserai Amanah Siapa Yang Patut Menjadi Wakil Kita Gunakan Hati Nurani Gunakan Mata Gunakan Telinga Kemudian Diskusikan Sudara Saya Merasa Tidak Harus Mengatakan Sudara Harus Memilih Siapa Silahkan Pilih Asal Hati Nurani Sudara Hati Nurani Sudara Itu Membesikan Inilah Yang Cocok Menjadi Wakil Saya Di DPR Ini Wakil Saya Di DPD Ini Presiden Dan Wakil Presiden Saya Silahkan Ada Pilihan Pilihan Terbuka Tetapi Jangan Dijual Murah Prinsip Hidup Sudara Kita Semua Memilih Pemimpin Itu Yang Mampu Melaksanakan Menjanjikan Program 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 Yang Bisa Dilaksanakan Untuk Rakyat Kenapa Negara Ini Tujuannya Membangun Kesejahteraan Rakyat Oleh Sebab Itu Ekonomi Masyarakat Harus Menjadi Tujuan Salah Satu Tujuan Dari Visi Agar Pemerataan Harta Harta Itu Tidak Menumpuk Di kalangan Orang Terbatas Jangan Sampai Ini firman Allah Jangan Sampai Negara Kita Yang Kaya Ini Hanya Bertumpuk Kekayaan Itu Di Orang Kaya Yang Culas Terhadap Bangsa Dan Negaranya Itulah Sebabnya Mari Kita Pilih Pilih Sudara Pilih Sendiri Banyak Daftarnya Silahkan Mana Ini Yang Menurut Hati Nurani Benar Dan Pilihan Yang Seperti Itu Akan Berpahala Pilihan Yang Benar Didasarkan Pada Bisikan Hati Nurani Dan Pandangan Mata Yang Lurus Serta Teling Atas Kebenaran Itu Akan Dapat Berpahala Saya Sering Bergurau Begini Kalau Orang Dikasih Uang Untuk Memilih Ini Kamu Kasih Uang Besok Pilih Itu Sudah Dosa Dosanya Apa Dosanya Karena Orang Itu Menerima Riswa Suap Laknatullah Alarrosi Walmurtasi Laknat Dari Allah Bagi Orang Yang Memberi Suap Dan Menerima Suap Oleh Sebab Itu Kalau Saudara Menerima Hal Seperti Itu Terima Tidak Apa Apa Tetapi Hati Nurani Jangan Berubah Saya Akan Memilih Yang Benar Memilih Yang Benar Itu Artinya Tidak Membisiki Tidak Mengkhianati Hati Nurani Sehingga Kita Ini Tidak Berdosa Kemudian Karena Itu Bukan Suap Kalau Suap Saudara Memilih Karena Diberi Kalau Diberi Kemudian Memilih Yang Lain Bukan Karena Suap Tapi Boleh Juga Milih Kalau Ini Memang Yang Ngasih Ini Baik Yaitu Boleh Juga Tapi Kalau Itu Dijual Itu Menjual Ayat Ayat Allah Dengan Harga Yang Murah Mari Kita Jaga Indonesia Ini Indonesia Ini Kaya Raya Indonesia Ini Kaya Raya Kalau Korupsi Bisa Diberantas Hukum Dan Keadilan Bisa Ditegakkan Maka Tidak Akan Ada Rakyat Indonesia Itu Yang Miskin Karena Konstitusi Kita Menjamin Tidak Boleh Ada Rakyat Indonesia Yang Miskin Kalau Dalam Tahapan Tahapan Sekarang Kita Merencanakan Ya Tahun 2045 Kira Kira Kemiskinan Tidak Ada Tapi Itu Semua Bisa Dipercepat Bisa Diakselerasi Manakala Kita Bekerja Secara Profesional Saudara Saya Tidak Akan Menyuruh Saudara Melis Siapa Tetapi Hadirlah Tanggal 14 Februari Tahun 2014 Ya Hadir Tahun Tahun 2024 14 Februari Tahun 2024 Artinya 40 Hari Dari Sekarang Adili Kehidupan Demokrasi Kita Cara Mengadili Adalah Memilih Siapa Yang Benar Memilih Siapa Yang Baik Memilih Siapa Yang Cocok Menjadi Pemimpin Dan Menjadi Wakil Rakyat Itulah Tugas Rakyat Itulah Hak Rakyat Dan Siapapun Yang Terpilih Harus Bertanggung Jawab Kepada Rakyat Sehingga Lima Tahun Berikutnya Dan Setiap Lima Tahun Kita Akan Membuat Pengadilan Rakyat Tentang Siapa Pemimpin Kita Dan Wakil Yang Harus Kita Pilih Saudara Menurut Saya Ini Yang Terakhir Kita Tidak Harus Percaya Terhadap Program-program Visi Dan Misi Tidak Harus Percaya Terhadap Program Visi Dan Misi Yang Ditulis Di Kertas Dan Umumkan Di Televisi Yang Harus Dipercaya Adalah Track Record Catatan Perjalanan Ketika Beliau Itu Belum Menjadi Pejabat Sampai Menjadi Pejabat Kalau Ada Orang Bilang Memberantas Korupsi Sementara Dia Sendiri Berlumuran Korupsi Itu Pasti Tidak Layak Kalau Orang Mengatakan Saya Akan Menegakkan Hak Sasi Manusia Sementara Dia Sendiri Berlumuran Dengan Pelanggaran HAM Itu Pasti Tidak Layak Oleh sebab Itu Yang Kita Baca Itu Adalah Trick Record Perjalanan Hidup Catatannya Pernah Punya Masalah Apa Orang Ini Itulah Yang Harus Kita Perhatikan Dalam Memilih Yang Penting Saudara Sukseskan Pemilu Tahun 2024 Ini Mudah-mudahan Indonesia Semakin Maju Maju Dan Maju Lagi Kedepan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Bapak Mahfud MD Atas Sambutan Yang Diberikan Hadirin Walhadirat Rahimah Kemullah Untuk Berikutnya Tau Syiah Oleh Bapak Profesor Dr. K.H.J. Said Akil Suraj M.A Kepada Al-Mukarram Bapak K.H.J. Said Akil Suraj Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Allahumma Sali Ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wa Salatu Wa Salam Ala Sayyidina Wa Mawlana Wa Shafi'ina Wa Habibina Muhammad Ibn Abdillah Wa Ala Alihi Wa Sohbih Wa Man Tabi'a Sunnatahu Wa Jemaatah Min Yawmina Hatha Ila Yawm Al-Ba'th Wa Nahdah Ashab Al-Fadilah Hadirat Al-Ulamah Wa Al-Mashaykh Wa Al-Asatid Ashab Al-Mu'ahid Ashab Baturukis Sufi'ah Yang saya hormati Bapak Menkopol Hukam Republik Indonesia Yang juga Calon Wakil Presiden Insyaallah Menang Bapak Profesor Doktor Yai Haji Mahfud MD Orang yang Dibanggakan oleh Gus Dur Ketika Gus Dur Presiden Beliau diangkat Menjadi Menteri Pertahanan Orang saya dipercaya oleh Beliau Gus Dur Yang saya hormati Ketua Umum Perindo Bapak Ustadz Hari Tanu Ayahnya Bapak Tanu Sudibyo itu Sekjen Pendiri Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Bapaknya Bapak Haji Tanu Sudibyo Ahmad Tanu Sudibyo Yang saya hormati Bapak Maizen Wuryanto Ketua Wilayah Perindo Jawa Tengah Yang saya hormati Ibu Faidah Ketua Wilayah Perindo Jawa Timur Para tokoh masyarakat Para asatid Dan grup salawat Apa Gandrung Gantung Top Saudara-saudara saya Ansul Banser Pak Garnusa Bapak Ibu sekalian Yang saya hormati Mari Kita Sukseskan Dengan Baca Salawat Ini Pemilu Yang Harmonis Pemilu Yang Gamai Pemilu Yang aman Tentram Siap Orang demak Siap Siap Manusia Itu Bahasa Arabnya Insan Apa Insan Kalima Isim Kata benda Kalima Fiilnya Kata kerjanya Anas Artinya Apa Anas Insan Artinya Harmonis Akram Rukun Jadi Kalau kita Benar-benar Insan Kita selalu Menjaga Keharmonisan Satu Sama Lain Paham Tidak Kalau Ada Dua Tetangga Dua Saudara Sudah Dua Bulan Gak Saling Nyapa Itu Berarti Lagi Leren Jadi Insan Cepat Cepat Kembali Jadi Insan Lagi Jangan Sampai Penisunya Lama Sampai Akhir Hayat Jangan Sampai Itu Lagi Leren Jadi Insan Berarti Keharmonisannya Telah Hilang Yang Ada Konflik Suudon Curiga Adawah Permusuhan Bagok Kebencian Nah Pemilakan Datang Ini Mari Kita Tunjukkan Masyarakat Demak Terutama Yang Hadir Masyarakat Islam Yang Dewasa Siap Mari Kita Jangan Pemilu Dengan Jujur Dan Adil Disingkat Apa Jurdil Ini Diomongnya Gampang Banget Jurdil Tapi Diamalkannya Berat Pertama Jujur Apa Bahasa Arabnya Sidik Apa Nabi Nabi Muhammad Wajib Bersifat Sidik Ada Yang Ngomong Orang Sirbon Bukan Demak Orang Sirbon Ada Yang Ngomong Yang Wajib Jujur Itu Nabi Muhammad Kalau Saya Bukan Nabi Jadi Jadi Kalau Nabi Muhammad Saja Wajib Jujur Satu Kali Bohong Saja Allah Akan Murka Badan Muhammad Apalagi Umatnya Orang Demak Wajib Jujur Sudah 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 Teruskan Kita Umat Muhammad Harus Jujur Kalau Sidik Hilang Ketika Kejujuran Hilang Minyak Goreng Hilang Pernah Minyak Goreng Hilang Pernah Kalau Sidik Hilang 8 Triliun Hilang Dengar Itu Dengar Ya Duit Hilang Lulung Triliun Nah Dutuk Kecendol Demak Lebih Lulung Triliun Masya Allah Maka Sifat Sidik Adalah Yang Paling Pokok Utama Harus Kita Miliki Sifat Sidik Para Pejabat Para Ulama Para Pekerja Para Pegawai Rakyat Semuanya Harus Bersifat Sidik Keluarga Kalau Suami Tidak Jujur Istri Marah Kalau Istri Tidak Jujur Suami Akendi Singora Jujur Suami Apa Istri Banyak Mana Yang Tidak Jujur Yang Suka Bohong Suami Apa Istri Kata Singlandang Istri Kata Singwedok Suami Berarti Orang Jujur Loro Niki Muhammad Kaimun Lillahi Duhimami Muhammad Sadikun Akwali Walkalimi Nabi Muhammad Orang Yang Punya Cita Cita Besar Oh Ibnillah Duhimamin Nabi Muhammad Pernah Dinasihati Oleh Pamannya Abu Talib Muhammad Berhenti dulu Dakwahnya ya Kamu akan Dibunuh Oleh Abu Jahl CS Kalau Sambi Berhenti dulu Jadi Bansernya Mau dibunuh Aktifnya NU Berhenti dulu Mau dibunuh Langsung berhenti ya Eh enggak Alhamdulillah Nabi Muhammad Jawabnya Wallahi Law Waduh Syamsa Fiyamini Wal Qabara Fiyasari Ala An Atruka Hadal Amr Mataroktu Hatta Ahli Kadunah Demi Allah Paman Seandainya Abu Jahl Meletakkan Matahari Tangan Kananku Bulan Ditangan Kiriku Agar Aku Berhenti Dakwah Islam Saya Tidak Akan Berhenti Sampai Islam Menang Begitu enggak Sambian Bung Karno Punya apa Bung Karno Punya duit Punya senjata Tapi dia punya himah Indonesia harus ber Berdekaan Enggak Yai Hashim As'ari Punya himah besar NU harus tersebar Di seluruh Indonesia Tersebar enggak NU Di Maluku Di NTT Di Papua Ada NU Berkat himahnya Yai Hashim As'ari Maka kalau Pak Mahfud Himahnya besar Saya harus Menang Insya Allah Nabi Muhammad Orang himahnya besar Dan Muhammadun Sodikul Akwali Walkalimi Nabi Muhammad Omongannya Ngendikannya Selalu benar Enggak pernah bohong Sepanjang umur Umbun Nabi Muhammad 63 tahun Tidak pernah bohong Satu kalipun Wajah Al-Mukarram Habib Zen Astagaf Habib Kribok Habib juga ini Benahil bayit Rasulullah Assalamualaikum Nabi Muhammad Tidak pernah bohong Panjeringan umat Nabi Muhammad Bukan Pernah bohong Tidak Eh Pernah bohong Tidak Enggak 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 Api-api ya Muhammadun Thabitul Mithaki Hafiduhu Muhammadun Tayyibul Akhlaki Wasyiamin Nabi Muhammad Kalau janji Tepat Gak pernah Keleset Orang Kau yang Cirebon Cirebon Kau dari Saya dari Cirebon Utang Janjinya Bayar Long minggu Long tahun Derung bayar Ini demak Monten Buat Ayo Kalau betul-betul Kita umat Nabi Muhammad Tiru Nabi Muhammad Thabitul Mitha Selalu Tempat Janji Begitu Pula Pemimpin Siapapun Yang menang Nanti Kalau sudah Berhasil Menang Harus Tepat Jan Jangan Kalau kampanye Janjinya Manis Janjinya Baik Baik Saja Setelah Jadi Lupa Pada Janjinya Nabi Muhammad Bersifat Thabitul Mitha Tepat Janji Dan Nabi Muhammad Tayyibul Akhlak Orang Akhlaknya Baik Panjir Umat Nabi Muhammad Akhlaknya Sayang Boten Coba 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 Ngakunya Api Coba Ketika Nabi Muhammad Delapan Tahun Hijrah Teng Madinah Kemudian Tanya lari-lari Ke Madinah kan Lari-lari Nabi Muhammad Sembunyi-sembunyi Sekarang Setelah Delapan Tahun Umat Islam Sudah Sepuluh Ribu Maka Nabi Muhammad Masuk Kota Mekah Pergi Ke Mekah Umrah Dengan Dengan Dikawal oleh Pengikut 10.000 Orang Mekah Ketakutan Muhammad Ini bakal Balas dendam Muhammad Bakal Balas dendam Yang dulu Membunuh Yang dulu Menyakiti Yang dulu Menyiksa Umat Islam Akan Menerima Balasan Besok Kota Mekah Berdarah Eh Nabi Muhammad Masuk Kota Mekah Apa Kata Beliau Hari ini Hari Kasih Sayang Tidak Ada Balas Dendam Saya Maafkan Semua Allah Memuji Akhlak Nabi Muhammad Muhammad Kamu santun Kamu pemaaf Maka orang Mekah Semua masuk Islam Dengan mengatakan Biabi wa ummi Antal karim Mubnil karim Mubnil karim Sungguh Engkau Mulia Muhammad Putra Dari seorang Ayah yang Mulia Cucu Dari seorang Kakek Yang Mulia Semua Orang Mekah Masuk Islam Walau Kunta Faddan Golid Dalqal Bilang Faddu Min Hawlik Seandainya Kamu Muhammad Congkak Sombong Kasar Swiping Bawa pentung Takbir Ada gak yang gitu disini Ada gak Gak ada ya Pasti orang Mekah Akan lari Meninggalkan Kamu Oleh karena itu Fa'fu Anhum Maafkan Muhammad Orang Mekah Orang Mekah Yang dulu Mengusir Yang dulu Membunuh Sahabat Yasir Sayyid Subayyah Menyiksa Sayyidina Bilal Dimaafkan Bisa menurut itu Bisa Saget Orang yang kemarin Nipu saya 10 juta Saya maafkan Saget Yang kemarin Nyolong sepeda motor Saya maafkan Saget Bukan hanya Dimaafkan Dimaafkan Muhammad Dosanya Orang Mekah Mintakan ampun Kepada Allah Nah Muhammad Berdoa Mudah-mudahan Dosanya Orang Mekah Semuanya Diampuni Karugusti Allah Panjeringan Saget Yang kemarin Nipu 10 juta Dijalukai Pengampuro Karugusti Allah Bisa Orang jawab ya Orang jawab ya Orang jawab ya Yang kemarin Nipu kita 10 juta Mugo-mugo Dijaluk dosanya Saget Wa inna mal umamul Akhlakumabakiyat Fa inhumu dahabat Akhlakuhum dahabu Martabat sebuah bangsa Tergantung akhlaknya Ada bangsa Negara 100% Islam Tapi akhlaknya hancur Afganistan Contohnya Paten-patenan Wis patang 10 tahun Bom-boman Maudin Nabi di bom Jumatan di bom Pasar, sekolah, rumah sakit Di bom Presidennya Hapal Quran Buruhanuddin Robbani Di pateni Presiden di pateni Hapal Quran padahal Ono bocah wadun nyanyi Di pateni Bocah wadun nyanyi haram Oh jadi nyanyi haram Mateni orang haram Iku Afganistan Setiap hari bom ledak Pengen orang Lu ngomrono Tapi ada lagi negara yang aman Tentram Jepang contohnya Orang ono garong Orang ono copet Orang ono penculik Jambret Gak ada calo Di demak ada calo Ada Ramah Tertib Bersih Pulau mereka Pengen papat di Jepang Jadi kan pengen Jepang Pada agamanya Gak jelas Agamanya namanya Sinto Bukan Kristen Bukan Islam Sinto Agama darmo gandul Di Jepang agama Sinto Tapi akhlaknya Jujur Orang ono korupsi Bukan di rokok Orang yang di rokok Orang Jepang Bukan takut Gusya Allah Gak hati Gusya Allah Orang Jepang Apa? Malu Kalau korupsi Malu Anak malu Istri malu Keluarganya malu Semuanya Maka pejabat di Jepang Tidak ada yang Korupsi Panjirin kan gak ada Malu mbak Teng Sifat malu mbak Teng Al-khaya Uminal iman Sifat malu Bagian dari iman Panjirin kan gak ada Sifat malu mbak Teng Pernah bohong mbak Teng Saya pernah pergi ke negara Mali Afrika Barat 22 jam Di ibu kota Tembakto Tidak ada rumah di kunci pintunya Tidak ada rumah di kunci jendelanya Sepeda motor ditinggal di halaman Koncinya masih gantung Kira-kira demak Sepeda motor ditinggal yang latar Koncinya masih gantung Ambiyeh Aman Aman ya Oh ini ku Monggo Akhlak kita diperbaiki Dengan kejujuran Sidik Mari kita pakai Kalau kejujuran hilang Mengikuti Kepentingan Rakus Tamak Misalkan Lafazil Hancurlah tatanan kehidupan ini Itu Al-Quran itu Kalau jujur hilang Hancur tatanan kehidupan ini Oleh karena itu Mari kita cari pemimpin yang Cari pemimpin yang Jujur Cari sendiri siapalah Cari pemimpin yang Jujur Suka dengan hati nurani masing-masing Dan lagi Adil Jurdil Adil ini ngomongnya gampang Lakukanannya berat Kata Allah Kata Al-Quran Kamu harus bertindak adil Walaupun terhadap Kelompok yang tidak kamu senangi Harus adil Walaupun kepada orang Yang tidak kamu senangi Harus adil Itu Al-Quran itu Itulah yang namanya bertakwa Ngomong takwa Tapi gak adil Ngomong kosong berarti Takwa harus Adil Satu lagi terakhir Mari pemilu kita jalankan dengan Damai Damai Dengan apa? Salam Islam itu damai Salam Peace Mari kita sukseskan pemilu Tunjukkan kita bangsa Indonesia Umat Islam yang Dewasa Mengerti berdemokrasi Mengerti berpolitik Dengan damai dan tentera Siap? Insya Allah Yang menang Yang akan diridui oleh Allah Siapa yang menang Itulah yang diridui oleh Allah Terima kasih Syukran Demak harus dijaga ketenangan Kota wali Kalau demak tidak aman Kalau demak tidak aman Kalau tidak aman Kalau tidak aman dan tenteram Harus aman tenteram Damai Demak kota Panjeringan turunannya Turunannya wali Walaupun kotoran Terima kasih Syukran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas tausiyah yang diberikan oleh Profesor Dr. K.H.J. Said Akil Siraj M.A. Hadirin walhadirat rahimakumullah Selanjutnya Prosesi